Jadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa di RMR ini ada beberapa divisi, diantaranya tanggap bencana. Karena lawanan itu, kalau selesai Miki ke Bangdana, lari Miki ke RMR untuk makan siap. Menarik ini tuh Ustaz. Jadi sebenarnya berbuat kebaikan, berbagi itu tidak harus kaya dulu. Kebaikan adalah perilaku yang senantiasa membawa dampak positif bagi orang lain. Apakah mereka yang berada di lingkungan sekitar kita atau orang lain? Kebaikan akan selalu membawa berkah. Nah, sahabat Quran Suruya, pemeriksa dimanapun berada. Program Macarita Quran Suruya atau Suruya TV edisi kali ini, kami akan mengulas tuntas banyak hal terkait rumah, makan rakyat gratis atau RMR Kota Palopo. RMR ini salah satu lembaga atau organisasi yang selama ini sudah banyak menebar kebaikan bagi masyarakat, terkhusus di Kota Palopo. Kami sudah kedatangan narasumber, salah seorang pengelola RMR Kota Palopo. Beliau adalah Ustaz Muhammad Haikal. Nah, kita sapa saja narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba ini, apa kabar? Alhamdulillah, masih sehat-sehat. Bermana inun kabarmu? Alhamdulillah. Nah, ini Pak Ustaz, kami kan selama ini melihat bahwa RMR ini salah satu lembaga yang sudah banyak menebar kebaikan bagi masyarakat. Nah, apa sebenarnya RMR ini? Masyarakat Kota Palopo kan sudah tahu bahwa RMR ini salah satu lembaga yang di luar bulan puasa menyiapkan makan gratis bagi masyarakat umum. Nah, di dalam bulan puasa ini menyiapkan aneka takjil dan makanan berbuka puasa. Apa sebenarnya esensi dari RMR Kota Palopo? Baik, terima kasih. Saya coba jelaskan di awal dulu terbentuknya RMR itu sendiri. Jadi sebelum ada RMR ini, di tahun 2020 ketika pandemi, gerakan ini bernama dapur umum, gerakan peduli rakyat. Dapur umum, gerakan peduli rakyat. Ini diinisiasi oleh sebuah lembaga dakwah yang bernama PBI. Salah satu organisasi. Yang menginisiasi hadirnya dapur. Dapur apa tadi Pak Ustaz? Dapur rakyat. Dapur rakyat. Dapur rakyat. Ownernya atau fondernya adalah Ustaz Arief Abu Syamil. Kemudian menghimpun beberapa komunitas di Jawa Tengah pada waktu itu untuk menyiapkan pemakan karena rasa peduli dengan masyarakat. Dampak daripada pandemi itu sendiri. Pandemi COVID-19. Maka setelah itu berjalan dan mau menyepas di bulan Ramadan, setelah itu beliau baru kepikiran untuk membuat RMR ini. Maka dimulailah RMR ini pada tahun itu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah itu baru berlanjut di beberapa daerah oleh alumni-alumni PBI itu sendiri. Termasuk di kota Palopo. Nah secara nasional ini kan RMR ini ternyata gerakan nasional sebenarnya ini. Gerakan nasional peduli masyarakat. Berapa cabang misalnya di kota Palopo? Baik. Se-Indonesia ini Alhamdulillah sudah 19 cabang. 19 cabang. Kalau di Sulawesi Selatan sudah ada 5. Ada 5. Dan Alhamdulillah sahabat Qur'an suruh ya dan pemirsa dimanapun berada bersyukur. Kota Palopo, Pak Ustaz, ini berapa tahun? Baik. Di Palopo sendiri berdiri 9 Oktober 2020. Itu pasca terjadinya banjir bandang di Neli. Itu juga membuat daerah umum selama hampir pulang negeri sebulan. Pasca itu baru kita buka di Palopo. Iya Pak Bos, jadi seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa RMR ini adalah sebelum itu berdiri di Masamba pada saat pasca bandana. Itu pertama kali ya rintisannya di kota Palopo. Kebetulan pada saat itu kami itu adalah sebagai relawan pada saat itu. Oh gitu. Kemudian bertemu dengan rumah makan ini. Nah selain dari situ kemudian yang rumah makan ini bergerak di kota Palopo. Bukan rumah makan ini, kemudian menjadi tempat untuk beberapa kalangan termasuk teman-teman relawan bahkan mahasiswa. Tapi kan Ainun dan Pak Ustaz, orang suya dan pemirsa, bahwa RMR ini kan prinsipnya selain dakwah, kan ada dakwah di dalam, adalah menubar kebaikan bagi masyarakat. Nah ini yang menjadi pertanyaan menarik. Iya betul. Ini kan karena makan, bukan satu dua orang. Iya betul. Nah pertanyaannya ini Pak, untuk menyiapkan itu adakah maksudnya bagaimana caranya untuk menyiapkan ini? Proses untuk pembuatannya? Kan yang berita yang kita himpun bahwa porsinya itu tidak sedikit Pak Bos. Jadi itu porsinya memang hampir 350 bahkan sampai 400 porsi. Nah kalau satu hari itu satu dua orang saja yang kerja susah juga. Bagaimana proses menyiapkan ini Pak Ustaz? Baik. Jadi di RMR ini ada beberapa divisi. Antaranya divisi relawan dan divisi dapur. Jadi awal-awalnya kami memang kesulit. Belum ada divisi dapur, jadi masih relawan yang kerja. Jadi kami patungan, hari ini si A masak sayur di rumahnya, si B masak nasinya, si C teman masak apa gitu. Nanti kami kumpulkan di RMR, baru kami bagi. Di awal-awalnya, masing-masing, ya. Karena masih mencari bentuk. Berapa lama proses itu Pak Ustaz? Masak di rumah? Itu tidak sampai sebulan. Karena waktu itu kan masih pada libur. Karena relawan ini ada juga guru, masih libur. Nah kami kepikiran, nanti kalau mereka-mereka sudah pada ngajar, siapa yang mau menyiapkan, akhirnya kami mencari tenaga profesional khusus untuk tim dapur. Kita mau tahu ini, dengan sahabat, koran seluia, serta pormis, saya mau tahu ini Pak Ustaz, berapa orang yang memasak setiap hari relawan ini, sampai hari ini? Jadi kalau tim dapur itu, ada tiga orang. Tiga orang, iya. Relawan ini berganti-gantian setiap hari. Jadi hari ini ada lima orang hanya membantu di bidang ini saja, pelayanan. Kan tadi dikatakan bahwa ada relawan, nah bisa kita sebutkan bahwa relawan ini dari kalangan mana saja, setelah lain dari guru tadi. Jadi seperti yang dibilang tadi, relawan ini dari mana-mana, ada mahasiswa, ada siswa, ada dokter, ada usaha-usaha, pemilik-pemilik usaha. Dan itu terlibat setiap hari. Hampir setiap hari karena pergantian. Iya, ini kan Pak Ustaz, kita berbicara konteks di luar bulan suci Ramadan. Nah itu kan setiap hari, menyiapkan makanan, makanan sehat, layak makan. Seperti di rumah makan ini. Iya, Pak Ustaz. Pernah kok makan di sana? Iya, Pak Ustaz. Jadi Pak Ustaz ceritanya, kan ini RMR dulu, pada saat saya masih mahasiswa, dia itu buka pada saat jam siang, jam makan. Jam makan siang, jadi kemarin itu kalau kita ada bencana dan kita teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam komunitas kerelawanan itu, kalau selesai Miki ke Langdana, lari Miki ke RMR untuk makan siang. Menarik ini Pak Ustaz. Nah menu-menunya ini Pak Ustaz, apa-apa bisa kita uraikan? Apa menu-menu yang disiapkan? Kalau menu itu bergantian setiap hari. Kalau misalnya hari ini menu utamanya telur, Besok ikan, besoknya lagi ayam, itu saja diputar. Nah ini kan RMR ini gratis untuk rakyat, siapapun. Biasa kan saya melintas Pak Ustaz, saya lihat ada tukang ujek, petugas kebersihan, banyak mahasiswa juga, dan berbagai kalangan. Nah itu memang ada komunitas tertentu yang memang sering datang ke situ makan, atau memang hanya orang yang melintas kebetulan lapar, singgah. Jadi karena judulnya untuk rakyat, siapapun tidak kenal apakah orang tua, anak-anak, Islam, non-Islam, siapapun boleh singgah di RMR. Nah ini yang menarik bahwa, ini RMR ini kan, ya saya boleh urai sedikit bahwa, ini kan berbasis dakwah, dan ada kebaikan di dalamnya. Saya baru, ini kan umum, artinya ya seperti Pak Ustaz sampaikan tadi, bukan hanya Islam, tapi semua kalangan. Artinya tidak mengenal. Nah ini yang menarik juga bahwa, catatan Koran Seruya dan Seruya TV Pak Ustaz bahwa, dalam berbagai bencana alam itu, di kota Pak Lopo saja misalnya banjir, pagi itu RMR itu sudah bagi sarapan. Nah bagaimana menyiapkan kalau misalnya tiba-tiba, ini kan bencana, tidak kita duga datangnya. Nah misalnya terjadi tengah malam, terus pagi ada yang sarapan. Bagaimana ini? Baik, jadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa di RMR ini ada beberapa divisi, di antaranya tanggap bencana. Gerat cepat juga dia lawan ini. Jadi ketika terjadi bencana, teman-teman yang koordinator di situ, itu sudah langsung mencari informasi di lokasi. Jadi dampak yang terjadi, berapa kira-kira orang yang terdampak atau kakak gitu. Kemudian diinformasikan ke tim dapur, tim dapur di awal pagi-pagi banget sudah langsung belanja. Belanja di. Kemudian masa, karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, jadi sudah terbiasa untuk menyiapkan sekian banyak. Walaupun dalam porsi misalnya 500 porsi siap. Iya, betul. Dan kan ini kita berbicara tentang yang dibagikan yang bersedekat. Nah, Pak Ustadz ini pertanyaan yang agak sedikit merinci, agar krusialnya. Kan ini dalam bentuk lawan, adakah donatur khususnya ini RMR atau bagaimana sistemnya? Karena kan setiap hari. Kata kuncinya ini Pak Ustadz, Ainun, dan sahabat ini pemirsa, dari mana menghasilkan dana untuk mengelola dan konsisten ini RMR? Adakah donaturnya atau sumber dananya dari mana saja? Lagi-lagi saya selalu pespek ke belakang. Jadi di awal berdirinya RMR ini kan khusus masyarakat Pak Upo belum banyak yang tahu. Jadi sumber dana itu ya dari pengurus sendiri. Awalnya. Dari relawan sendiri, jadi datang di pengurus, datang di relawan, datang di keseluruhan. Subhanallah. Datang di melayani. Awal-awal. Alhamdulillah setelah berjalan tentu mengundang simpati dari masyarakat, orang per orang. Jadi itu yang sampai hari ini berjalan. Berjalan. Jadi ada yang datang membawa bahan mentah, entah itu telur, sayur. Kemudian ada juga yang dalam bentuk tunai. Artinya kehadiran RMR ini memang sudah mendapat apresiasi masyarakat. Alhamdulillah. Artinya di markas RMR ini, di Jalan Anggrek ya, Postas. Di belakang SMA 3 itu. Itu orang memang seperti yang kita bilang, ada yang bawa telur, sayur, seperti itu. Nah itulah yang diolah. Menarik ini. Nah dalam konteks bulan puasa ini, ini kan juga tidak ada makan siang. Nah ini menyiapkan takjil dan aneka menu berbuka. Nah selama bulan puasa ini Pak Ustaz, berapa porsi yang disiapkan untuk masyarakat? Jadi di awal sebelum masuk ke rapatan, kami dengan pengurus rapat kecil untuk membahas tentang ini. Jadi kami target per hari itu di 350 porsi. Tapi kenyataannya kurang, karena antusiasme masyarakat. Akhirnya kami up, sehingga pernah sampai 400 lebih. Jadi buka puasa ini satu paket, satu bungkus nasi dengan lauk. Kemudian di situ ada takjilnya berupa es, es buah biasa. Ada kurma dan ada air mineral. Jadi itu sisi namanya buka di tempat, buka puasa di tempat atau dibagi ke masyarakat? Tidak, jadi sistemnya dibagikan. Dibagikan di pengunjung. Bagi yang melintas. Inilah yang membedakan RMR di hari-hari biasa dengan RMR yang bermetafor fosis menjadi dapur umum. Kalau RMR mereka datang, kalau dapur umum kita berbagi. Berbagi nih. Pak Bos, jadi tadi saya sempat berbincang dengan Pak Ustaz katanya itu di hari apa itu Pak Ustaz? Di hari Jumat atau? Oh iya, betul. Kenapa di hari Jumat? Jadi RMR itu akan menyiapkan hidupan seru porsi? Seru dua ratus. Seru dua ratus. Untuk apa ini Ustaz? Jumat yang lalu. Jumat yang ini seru empat ratus. Nah ini yang seru empat ratusan ini, Munu ini. Di apa akan ini? Baik, di tahun-tahun sebelumnya kita juga programkan hal yang sama. Hal yang sama, ya. Jadi di waktu tertentu itu, dua kali dalam sebulan, kami bersinergi. Bekerjasama dengan Lintas Komunitas. Alhamdulillah di tanggal tujuh kemarin ada 17 komunitas. Kita menyiapkan seribu dua ratus porsi atau paket. Per hari ini bertambah empat komunitas, jadi 21 komunitas. Sehingga kami up lagi, jadi yang sampai di seribu empat ratus atau seribu lima ratus paket yang kita bagikan. Ya, ini kita mau buka-buka sedikit Pak Ustaz. Jadi bahwa ini kan hampir tiga tahun RMR Kota Palopo dan sangat memberi banyak manfaat dan kebaikan masyarakat. Dan disambut luar biasa oleh masyarakat. Nah, selama dalam proses tiga tahun ini, ada enggak donatur khusus ini di Kota Palopo? Tidak usah disebutkan identitas. Kalau dibilang khusus, ya juga sih karena hampir tiap pekan, baru nasi. Ini kan kalau menyiapkan makanan hampir setiap hari, baik di luar bulan puasa maupun di dalam bulan puasa. Tentu ini kan relawan ini, bekerja, begitu giat. Nah, ini relawan-relawan ini juga melakukan kebaikan. Nah, apakah relawan ini saya minta maaf Pak Ustaz? Ada honor khususnya, insentif khususnya atau tidak? Memang murni kemanusiaan. Baik. Jadi di kepengurusan RMR, dimanapun itu, termasuk di Kota Palopo, semua free. Free. Gratis. Gratis semua. Artinya murni untuk kemanusiaan. Kemanusiaan. Terkecuali yang tadi, profesional tadi. Yang orang memang memahami. Namanya tim dapur. Tim dapur, nih. Selebihnya itu mau relawannya, mau pengurus intinya, semua bekerja karena Allah. Nah, ini Ustaz saya mau himbau masyarakat ini, kaum dermawan. Dan agar RMR ini bisa, bagi masyarakat yang mau berpartisipasi, bisa menyumbang langsung ke markas RMR Kota Palopo di belakang. Apa di Jalan Anggrek? Tepatnya di belakang SMA 3 Kota Palopo. Atau bagaimana Pak Ustaz? Bisa juga mungkin sampaikan di bawah, entah. Terkait dengan keberadaan RMR, tentu kami sangat butuh dukungan dari masyarakat. Kenapa? RMR ini bukan lagi milik RMR, tapi milik masyarakat. Masyarakat luas, nih. Jadi makanya tagline kita ini, RMR milik kita semua, RMR milik kita bersama. Siapapun. Jadi yang mau berpartisipasi. Nah ini kan yang menarik ini Pak Ustaz, sekarang ini kan mau masuk di tahun politik. Nah ini kan kita jauh-jauh hari sudah, apa namanya, sudah membuat warning bahwa RMR ini no politik. Tapi bisa kita uraikan sedikit. Baik. Jadi biasanya di beberapa komunitas atau lembaga itu tidak bisa dipungkiri terjadi masalah. Tidak akan masalahnya, ternyata tidak lepas daripada ini semua, ini termasuk ini. Iya, paham-paham. Kan ini kan yang namanya organisasi, banyak karakter di dalamnya. Betul sekali. Tidak semua satu paham, satu visi. Betul sekali. Makanya jauh-jauh hari memang dibikinkan begini. Iya. Ini konteksnya. Kenapa mau ketawa ini? Di surga dunia, yang kita bayangkan surga itu, tidak ada hal-hal yang membuat kita, apa ya, pasti ada senyum di situ, orang bahagia, semangat, kompak, tanding sahabat. Nah ini saya mau masuk sedikit ini Pak Ustaz. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap RMR? Baik, saya harus jujur mengatakan, kalau secara dukungan ini belum terlalu maksimal menurut kami. Belum terlalu maksimal. Iya. Jadi kami berharap ke depan, mudah-mudahan pemerintah lebih maksimal lagi dalam mendukung RMR. Kalau terkait dengan bertemu, untuk pemerintah mau minta bantuan, kami tidak. Kami tidak mau. Ya, seperti itu ya. Tetapi di lain hal, di lain situasi, kami kerjasama, karena waktu kemarin kami ulang tahun, kami mengundang semua, termasuk Pak Umali, yang diwakil dari Pak Sekda, dari Basnas, Pak Kapolres. Bahkan di sejaga, beberapa waktu yang lalu di Lapan Pancasila, RMR juga dilibatkan dalam hal kesejaga bencanaan konteksnya dalam bidang logistik. Kami buat media logistik. Jadi waktu itu lucu. Mereka datang dengan kostumnya masing-masing, yang kesehatan, dengan kostum. Ada yang pakai pemadam kebakaran. Kami tampil pakai apron, pakai celemai RMR. RMR ini seperti itu. Artinya kan, RMR ini kan sudah ada identitas, sudah ada brand-nya. Bahwa RMR ini memang salah satu wak dan wak yang bergerak di bidang kebaikan, kemanusiaan. Iya, betul sekali. Kan ini kita berbicara tentang tiga tahun sempat terjang dari RMR. Nah, saya mau pertanyaan Pak Ustadz. Jadi, selama RMR ini berdiri, adakah kendalanya tersendiri atau kendala-kendala yang dihadapi selama berdirinya RMR? Kendala, lebih kepada satu percepatan. Penyiapan makanan ini? Percepatan, pertumbuhan maksud saya. Pertumbuhan, oh begitu. Atau bisa saja begitu, Pak Ustadz. Di kota Palompo bisa bawa satu-dua titik. Iya, satu titik. Jadi, kami berharap ada di 24 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan. Insya Allah. Ini kan baru ada di pere-pare kota. Nah, ini kami sementara juga untuk buka penggantinya di Mas Amba. Kemudian Pasca Lebaran, Bakda Lebaran nanti ini opening di Makassar. Di Makassar. Setelah itu berlanjut lagi di daerah-daerah lain. Nah, ini kan memang cuma off-key. Nah, kita berharap keinginan para pengurus RMR ini di kondisi Mas Amba juga banyak masyarakat. Ini saya mau masuk kembali ini, Pak Ustadz. Yang makan siang di RMR ini, komunitas-komunitas apa saja. Adakah juga PNS, adakah juga pejabat yang datang di situ, atau memang masyarakat pas menengah ke bawah? Sekali lagi, konsep RMR ini untuk rakyat. Kalau kita bicara rakyat, siapapun rakyat. Kampung mulit loh. Iya, teruskan. Di awal-awal, mungkin karena keingin tahuan masyarakat, anggota Dewan Makan, ada Pak Kadis Makan, apa segala macam. Berpawar dengan kami. Nah, inilah pentingnya jalan ke RMR ini. Karena banyak orang, awalnya datang makan, tapi setelah datang ke sana, kemudian tersentuh hati yang paling dalam. Iya, Pak Toh. Untuk kemudian... Menjadi donator. Iya, Pak Toh. Nah, kata-kata, masih kita ada apa? Iya. Ada, ya. Dermawan yang sehingga makan, terus sudah makan. Dia... Iya, pernah ada. Iya, mungkin dia sudah siapkan dari rumah. Nah, ini kan di bulan suciri Ramadan ini kan semua orang berlomba-lomba untuk menebar kebaikan. Iya, iya. Iya, ada banyak sedikit. Karena biasanya kalau ada kebutuhan yang kita ingin buat, kita buat list itu, apalagi kebutuhan besar, biasanya cepat tanggap untuk menyiapkan itu. Beberapa waktu yang lalu, kami sudah sempat mau buat outlet yang kedua. Tapi dengan konsep yang berbeda. Jadi, kalau sekarang mereka datang makan siang, konsep yang kami tawarkan. Nah, ini. Begitu pada... Kenapa muncul ide seperti ini? Ini karena bagi sebagian orang atau masyarakat, ini kopi. Fokusnya saudara-saudara kita yang... apa aneh ya? Pejuang keluarga yang grep. Dia isi perutnya dengan kopi, makan kue, kemudian dia cari napka, ketika jam 11 sudah lapar, tinggal ke... Mampir. Seperti itu. Iya. Nah, ini kan sahabat koran suruh ya, Pum. Iya. Para... Saya mau mengurai bahwa... dakwah dan kebaikan. Saya juga bilang tadi ini bahwa... ini ada beberapa ini. Iya. konsepnya. Semacam ini anu. Semacam tagline, semacam alurnya. Alur kerja di... Iya. Ini, saya lebih tertarik. Bisa kita uraikan bahwa... orang yang bekerja di situ karena kebaikan itu bahagia. Iya. Nah, bisa kita uraikan. Saya kasih contoh seperti ini. Enam bulan yang lalu, ketika pare-pare mau... membuka RMR. Memang sudah menjadi SOP ketika RMR mau buka di mana saja harus magang di Palopo. Di Palopo. Iya. Ketika mereka datang pagi hari, dalam keadaan capek, setelah kami suguhi... apa namanya, kue-kue. Kemudian dia langsung action. Membantu tim dapur. Tim dapur. Untuk menyiapkan. Setawari makan. Makan dulu. Sebentar banyak tamu. Ya, sebentar katanya. Sebentar. Dia kerja terus. Menyiapkan. Sampai jam sebelum sudah mulai muncul. Tamu-tamu Allah yang mau makan ini. Sampai dia sudah tidak makan lagi. Selesai apa namanya. Orang pada pulang. Ketika setawari makan siang, dia bilang, sudah kenyang. Ternyata yang kenyang bukan perutnya. Jiwanya yang kenyang. Bahagia melihat sosok wajah-wajah orang yang datang makan ke situ. Itu jadi obat buat ruhaninya. Seperti itu. Luar biasa kebagian yang tidak bisa diukur. Termasuk para relawan. Ketika bisa melayani tamu-tamu Allah ini. Meskipun kadang karakter orang datang ini macam-macam. Ada yang marah-marah. Ada yang apa. Padahal gratis. Tapi bagaimana kita belajar sabar. Ada yang marah-marah. Ada yang mau cepatlah dilayani. Ada yang kasih banyak lauknya tertentu. Sementara ini kan sudah diatur. Tapi begitulah. Relawan harus siap menerima apapun protes, komplain. Karena ini memang kerja kebaikan, kerja kemanusiaan. Relawan sejati. Yang butuh bukan orang. Kami yang butuh mereka. Itu itu. Pak Ustaz, eksistensi RMF di kota Palopo ini, saya ulangi kembali. Bahwa tentu harus didukung sama pihak stakeholder. dan termasuk pemerintah. Nah ini tentu menjadi harapan tak. Bagaimana Pak Ustaz? Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu, sudah 3-4 kali kalau saya tidak salah, dari sekretariat daerah, melalui personnya itu, mereka kumpulkan dana, untuk kemudian disalurkan ke ini. Mudah-mudahan menjadi contoh buat dinas-dinas yang lain barangkali. Oh begitu. Iya. Nah ini kan konsep dukung, ini kan tidak harus hanya dalam bentuk pendanaan. Betul sekali. Ada konsep mendukung, menyokong itu dalam konteks lain. Bisa kita uraikan Pak Ustaz? Jadi setelah bentuk dana atau tunai, kami berharap dalam bentuk tenaga. Tenaga di... Apa itu? Menjadi relawan di RMR. Relawan aktif maupun pasif. Pasif. Aktif itu ketika kami data. Mungkin dia mau hadir Senin, mungkin Selasa. Yang pasif itu, diaktif ketika ada kebencanaan. Tanpa diminta, langsung hadir. Membantu. Ini luar biasa juga. Iya. Selain dalam bentuk tenaga, tentu, ya kita harapkan dari orang-orang yang datang, 200 orang lebih per hari, dari mereka itu ketika ada satu saja doanya, berdoa untuk kebaikan kita semua, Masya Allah. Ini di Jabah. Dua-dua orang yang lapar. Kemudian dalam bentuk men-share kegiatan-kegiatan RMR. RMR Palopo. Iya, Palopo. Ini juga sangat-sangat membantu ketika ada yang nonton, termasuk hari ini, satu orang saja yang mengaminkan, mendoakan kebaikan, maka semua kita ini mendapat paham. Bisa kita masuk kemajari. Betul sekali. Asbab ini tadi, informasi kita sebar. Menjadi pemberat timbangan kita di umit lahir nanti. Nah, tentu kita berharap, Pak Ustaz, dan harapan para eksistensi dan konsistensi, RMR ini harus terjaga. Menurut Pak Inum, Bapak Imah. Iya, betul sekali. Jadi, menurut saya ini RMR memang adalah salah satu solutif untuk masyarakat yang kecil, apalagi seperti yang diurahkan oleh Pak Ustaz tadi, bahwa untuk pejuang nafkah. Karena ini menjadi salah satu solusi bagi rakyat yang, misal kayak, rejekinya orang berbeda-beda, kayak macam contohnya tukang ojek. Nah, hari ini setorannya tidak cukup. Ini bisa menjadi alternatif, maksudnya pengganti, maksudnya tidak berlimi lagi beli makanan. Tinggal singgah di RMR itu. Nah, waktu itu jangka panjang. Bukan hanya untuk masyarakat kecil saja begitu. Nah, seperti yang harapannya Pak Ustaz tadi, bahwa bagaimana dia bisa, maksudnya ada donaturnya, maksudnya dalam artian, bukan donaturnya dalam artian tunai begitu, tapi dalam bentuk tenaga. karena setiap orang pasti ada batas kerelawanannya begitu. Untuk kanukah, untuk keperluan pribadinya yang lain, nah, serasa RMR ini sendiri kayak semacam solusi untuk para rakyat kecil. lagi menghadapi masalah terkait urusan perut. Nah, ini kembali pada rumah makan paket gratis. Apakah misalnya punya makan di situ? Bisa bungkus di luar bulan Suki Ramadan. Bisa enggak yang bilang, saya, Pak Ustaz, bisa saya bungkus sini, Pak Ustaz, bisa saya bungkus sini, Pak Ustaz? Bisa enggak, Pak Ustaz? SOP kami harus ambil di... Makan di sini. Supaya jelas. Jelas. Kalau satu kita loloskan, yang lain nanti ikut. Iya, Pak. Itu yang... Kebiasaan. Jadi, jangan sampai... Ini yang... Kan ada biasa, kan kita tidak terlepas dari orang-orang yang... Maksudnya yang kurang baik pengerangainya begitu. Jangan sampai kalau mereka bungkus itu kayak... Ada yang apa ini yang kayak... Minta banyak. Oh, tidak apa-apa bahasa Indonesia-nya itu. Artinya kan... Operasionalnya, RMR ini kan jelas ada SOP-nya. Menurutnya, ada SOP saja. Seperti itu. Tidak usah bahwa... Tapi Pak Ustaz yang membungkus si istri, di rumah belum makan. Betul. Dan dulu itu kami itu yang sebagai mahasiswa itu... Ini semenjak ada RMR, Kayak anakku itu terbatu sekali. Ya benar, Pak Ustaz. Terbatu sekali. Nah, saya mau tanya kini, Pak Ustaz. Banyakkah juga mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang misalnya... Belum dapat kiriman. Iya, betul. Mampir di situ. Kalau banyak tidak. Tapi adalah. Ada di. Termasuk yang disampaikan tadi. Ketika ada... Apa namanya... Mereka galang dana. Kalau sudah waktu zuhur-zuhur datang di RMR. Ambil bagiannya itu. Begitu sekali yang dirasakan. Jadi kalau galang dana gitu, Pak Bos. Kalau misalnya itu... Ada teman-teman yang galang dana. Baik itu dalam galang dana kebencanaan kah. Atau membantu orang. Kayak contohnya itu. Ketika kebakaran. Nah, kalau sudah ke galang dana itu, Pak Bos. Dan waktu jam istirahat kan... Biasa statementnya orang bahwa... Ini masih so galang dana. Mau jina pakai anu. Tidak. Karena semenjak ada RMR ini... Kayak terkebelakang kan... Tersebut itu. Karena kalau selesai mikir galang dana... Baru mikir semua ke RMR. Datang makan ke RMR. Datang makan ke RMR karena... Begini yang kayak begitu. Paham, paham, paham. Nah, ini Pak Ustaz. RMR ini kan... Salah satu lembaga... Dakwa dan kebaikan. Pernah ada Ustaz kondang... Dai kondang singgah di. Siapa itu? Betul sekali. Saya lupa-lupa itu. Beberapa Ustaz nasional... Yang berkunjung ke Palopo. Hampir semua datang ke RMR. Jadi kami minta berkah melalui doa-doanya. Kami sambut juga makan di sana. Sambil melihat kondisi yang ada. Alhamdulillah. Sheikh Muhammad Javer. Kemudian dari Az-Zikra sudah juga ke sana. Ada beberapa yang sempat ke sana. Nah, ini kan yang dipakai jadi markas. Ini rumah warga. Betul. Di sewa itu. Atau ada yang pakai. Baik. Jadi rumah ini milik Ibu Rahmawati. Yang sekarang kalau tidak salah... Beliau jadi sekretaris panwas di warak-barak. Iya, iya. Awalnya ketika kami mencari rumah... Memang kami selalu menjadi SOP di RMR itu... Harus di kontrak di sewa. Harus ada hitam putih. Supaya kami bisa maksimal menggunakan. Belum berapa lama berjalan... Ternyata Ibu Rahma ini... Orang betul-betul paham juga barangkali dengan kebaikan. Sehingga uangnya dikembalikan. Begitu di. Kembalikan lagi untuk RMR. RMR di. Sampai hari ini. Jadi rumah itu kami pakai saya. Jadi. Jadi dalam kesempatan ini kami juga ucapkan terima kasih buat Ibu Rahma dan keluarga. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk keluarganya. Karena ini kan bagian dari kebaikan juga. Iya. Bagaimana kalau misalnya saya atau saya yang mau jadi relawan. Harus datang ke sana mendaftar atau bagaimana? Oh iya. Karena kami ada di visi relawan. Boleh melalui kontak di sifat-sifat. Sifat saya mengenal RMR bisa juga langsung datang. Kemudian kita buatkan jadwal. Sesuai jadwalnya orang yang mau jadi relawan. Kapan dia ada waktu kosongnya? Di hari apa? Sehingga tidak terganggu dengan aktivitasnya. Berbicara ini relawan kan ada di visi-visinya. Katanya kalau saya yang mau jadi relawan. Itu saya masih berbicara. Oh iya. Baik. Di sana itu kalau relawan tidak jauh-jauh misalnya menyiapkan maka. Bisa dapur. Memperisahkan masuk. Ada yang atur parkiran. Merapikan atau menyuruh supaya rapi. Menyuruh mengingatkan sendalnya harus rapi. Mengingatkan adab-adab makan. Karena kadang ada saudara kita. Karena belum paham sunnah. Makan atau minum masih berdiri. Tangan kiri. Ini yang kita ingatkan. Di sana ini makan. Bisa, bisa, bisa. Cocok kalau satu piring saya harus nambah. Bisa, bisa. Bisa nambah nih. Tapi harus dimakan di situ. Bisa, kita ingatkan. Besok datang lagi ya. Ajak teman-temannya yang ada. Artinya apa? Semakin banyak yang datang. Maka kami harus juga selalu antisipasi jumlah porsi yang akan kita siapkan. Harian 200 kemudian kurang. Besok kita apa lagi? Jangan sampai kita bikin terlalu banyak. Misalkan sebenarnya tidak tinggal. Karena kadang-kadang kami bungkus, kami sebar. Tapi bagus juga kalau berapa jurnal kami siapkan, habis. Buka dari Jawa Sopas. Sampai? Sampai habis. Sampai habis. Habis itu kadang cuma 5 jam. Iya, paling setengah jam, paling lama. Nah di RMR itu ketika waktu sholat, kita. Tapi karena harusnya kita laparkan. Iya kan? Sebelum jam 11 sudah antri. Nah ini sebelum kita akhiri. Iya, iya. Kita tahu bersama bahwa RMR itu akan kita buat. Tetapi kami hadir di setiap kebencanaan. Nah, sewaktu ketika ada sekolah yang memasukkan proposal untuk siswanya yang berkegiatan. Saya bilang boleh, karena ini kegiatan sosial. Saya cuma bilang, boleh enggak? Saya minta waktu nanti setengah jam untuk sosialisasi RMR ke sekolah. Dan disanggupi. Maka hari hanya mereka datang ambil pesanannya, nasibnya. Kemudian saya ikuti untuk memberikan sosialisasi di sana. Saya sampaikan kepada mereka, anak-anak SFA. Berapa biaya yang dikeluarkan ketika terakhir? Terakhir 20. Hari ini mungkin. Hari ini mungkin. Ini tidak ada acara. Jadi, kalau punya pokoknya Rupiah, kemudian mau memberikan kebahagiaan kepada banyak orang, 10.000-nya titip di RMR. Ibu-ibu yang punya pokoknya, makan di luar 100 orang, ini pun di masak kok saja, di pasar. Titip di RMR. Masak kok seribu rupiah. Dijadikan buku, orang. Jadi sebenarnya, berbuat kebaikan, berbagi itu tidak harus kaya dulu. Iya, betul. Dijadikan buku, orang. Dijadikan buku, orang. Dijadikan buku, orang. Dijadikan buku, orang. Iya, iya. Ada pun nyampe. Terima kasih. 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 Terima kasih.